yo selamat datang di channel boy kali ini gua masih main Ragnarok X next generation ini di server Taiwan ya kali ini gua mau bahas soal refine terus strengthen sama enchant jadi ini adalah apa ya beberapa cara untuk naikin damage atau power dari equip oke yang pertama kita bahas adalah strengthen jadi untuk menaikkan strengthen itu bisa di NPC ini jadi untuk awal sebelum menggunakan yang ini strengthen weapon metal itu pakenya yang ini bisa kalian dapat dari mining ini Hai jadi ini itu bisa dipakai untuk menaikkan weapon sampai dengan 20 untuk armor sampai dengan 10 aksesoris 5 setelah weapon 20 untuk menaikkan ke 21 kalian butuh ini 21 sampai dengan 60 itu untuk weapon untuk armor dari 11 sampai dengan 30 untuk aksesoris dari 6 sampai dengan 15 selanjutnya setelah itu kalian pakai ini dari 61 sampai dengan 100 untuk weapon untuk armor dari 31 sampai dengan 50 untuk aksesoris dari 16 sampai dengan 25 dan seterusnya kalau ini untuk enchant tadi kita masih bahas strengthen ya oke lanjut nah ini untuk yang tier selanjutnya dari 101 sampai 140 untuk weapon untuk armor dari 51 sampai 70 untuk aksesoris dari 26 sampai 35 oke ini sudah mentok ya oh enggak sampai 180 weapon armor sampai dengan 90 untuk aksesoris sampai dengan 45 oke itu untuk strengthen ada yang kelewatkan ya kemudian soal strengthen jadi kalian bisa memindahkan strength ini nih gua udah 30 untuk sepatu bisa dipindah ke ekip lain jadi ekip yang kalian mau pindahkan itu kalian pilih disini misal ini gue dari aksesoris aja jadi berubah kan sebelumnya ini statusnya strength dan physical attack attack speed dia ngikutin dari status base si aksesoris tersebut atau weapon atau armor tersebut dan disini berubah jadi magic attack dan devil bow jadi bonus dari sini oke oke refine juga bisa dipindah dan ada beberapa yang tidak bisa dipindah misalkan ini buku buku ini refine tidak bisa dipindah untuk yang beda warna jadi ini warna putih ini warna biru oke warna biru tidak bisa dipindah dan juga misal weapon weapon ini karena tangan satu atau shield ini kan kayaknya tangan satu disini gak keluar disini gak keluar equipment yang bisa dipindah karena tidak karena gue gak punya weapon ataupun shield yang tangan satu sedangkan kalau gue masukin book disini book itu kan tangan dua disini otomatis ada atau sebaliknya bisa dipindahkan jadi untuk senang intent dan enchant itu bisa dipindah dari putih ke biru ataupun dari biru ke putih sedangkan refine tidak bisa refine bisa dipindah untuk yang satu warna dan satu tipe status karena buku ini magic attack dan rapid speed sedangkan ini scale attack dan attack speed jadi tidak bisa dipindah oke ini untuk masalah inherit ya oke jadi senantin dulu untuk strength ten itu mungkin itu aja ya untuk cara menaikkan strength ten nya tadi dari sini kemudian refine 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 intrusinya disini ini untuk ke refine ini untuk ke read memindahkan strength ten tadi ini untuk smelting smelting ini oh ini update baru sih ya untuk bahan gue juga belum sampai sini sih oke kita ke refine dulu oke jadi untuk refine menggunakan orideken warideken itu digunakan dari level 1 sampai dengan 4 untuk weapon untuk armor ini kan aku udah level kan udah plus 4 ya untuk armor itu dari 1 sampai 4 ini pakai nya alunium ini alunium kemudian aksesoris magic stone itu sampai dengan 4 sedangkan ini sama ya untuk talisman itu sama dengan aksesoris pakai ini 1 sampai dengan 4 sedangkan kalau untuk plus 4 kalian pakenya ini dari plus 5 sampai dengan 8 untuk mendapatkannya ya bisa beli sama dari life skill smelting nanti ini untuk apa ini untuk kita ngurangi biar sebentar protective oh jadi kalau kalian gagal disini tuh ada kemungkinan atau change itemnya itu rusak ya damage gitu nah ini untuk melindungi supaya nggak damage gue sendiri belum menempa sampai dengan rusak gitu jadi nggak tahu efek misalkan equip yang rusak itu kayak gimana jadi kalau kalian pun nggak mau pakai ini bisa aja ini tinggal pakai ini aja soalnya ini juga lumayan mahal tuh Rp21.000 luset kalau bikin ini oh rasa kayaknya tanya mahal tuh Rp3.000 Rp3.000 Rp18.000 sama aja oke lanjut tadi 1 sampai dengan 4 itu disini ya craft untuk buat aluminium mengeluarideken sama magic stone 1 sampai dengan 4 ini untuk 5 sampai dengan 8 terus kalau 9 itu ini 9 sampai 12 oke berarti mentok plus 12 dan untuk inherit dari refine tadi sudah sempat disinggung ya untuk refine ini belum ada untuk armor jadi kalau untuk refine armor itu ini mau coba refine aksesoris nah ini juga kalau refine itu berarti fix ya dari putih ke biru itu gak bisa sedangkan kalau dari putih ke putih refine bisa dipindah ini dari putih ke biru atau biru ke putih ada aksesoris juga boleh ya intinya pasti sebaliknya juga gak bisa sih kalau dari putih ke biru gak bisa begitu pun dari biru ke putih gak akan bisa jadi yang bisa dipindah cuma strengthen dan enchant cuma enaknya kalau untuk aksesoris itu kalian gak harus sama jadi ini kan statusnya physical attack dan attack speed sedangkan yang ini ini cuma intelligent atau yang biru cuma itu aja ya satu slime pun kalian bisa pindah sih misalkan ke ini ini menjadi attack devil bonus tetap bisa dipindah kalau weapon tadi kan gak bisa ya kalau beda gitu oke untuk ke refine ini jelasin nah nanti misalkan equip kalian rusak ketika refine kalian bisa repair ini aku juga kurang tau repair itu banyak apa tau gue coba aja kali ya nanti gue belum punya ginannya juga mahal coy butuh dua pula butuh dua fail rate very low success rate lower fail rate higher fail rate nah gimana sih ada dua macem oke lanjut ke enchant enchant itu kalian tinggal klik aja disini lalu enchant nanti dia akan diantar ke npc nya jadi benda equip benda npc ya ini untuk armor eh sorry weapon weapon enchant disini belum ada enchant karena memang gobel enchant aku pake yang ini aja kita buat gitu ini untukBuk benda buk buk gua enchant ke empat eme ini akan diantar ke empat empat ini akan diantar ke jadi disini ada ini adalah menu untuk enchant dan ini adalah status yang bisa kalian dapatkan jadi untuk level 1 itu semua stat itu 6, power itu strength ini strength, agility ini fit intelligence next lucky itu untuk level 1, untuk level 2 nambahnya itu 12 oke lanjut jadi untuk level, jadi nanti pertama-tama itu kalian, sini nya kosong ya ketika kalian klik ini, nanti dia akan random status dari sini, dari yang level 1 dulu ketika kalian sudah dapat yang level 1, kemudian kalian klik refine lagi kalian akan, status barunya itu akan keluar di bawah, bisa level 1 lagi, bisa juga dapat yang level 2 nah disini, gue keluar agility level 1, 6-6, gue gak ambil jadi gue gak klik save kalau kalian mau ambil agility nya, kalian klik save oke lanjut, ini untuk yang level 3, jadi kelipatan 6 ya, gitu kemudian untuk equipment sama, cuma dia kayaknya lebih kecil kemudian untuk level 1 itu, dia dapatnya cuma 2, tadi di weapon 6 kan ya level 1 cuma 2, kemudian 24, nah disini memang gue fokus makin ini, jadi kalian tinggal begini aja kalau kalau kota memang gak sesuai, gak usah di save untuk itemnya bisa didapetin dari smelting juga dari sini, ini untuk yang di plantera ya, jadi nanti setiap kota itu, enchant nya akan beda-beda nanti gue tunjukin itu juga untuk mengaksesoris, untuk aksesoris dia kayaknya sama ya oh ya, dia sama kayak armor untuk level 1 dapatnya 2, level 2 4, level 3, 6 nah, ini adalah list yang akan kalian dapat ya, dari ketika kalian klik refine ini jadi nanti akan dikasih random jadi misalkan dari level 2 kalian klik bisa jadi level 1 bisa jadi level 2 lagi atau bisa jadi level 3 gitu, memang enchant ini menurut gue paling mahal sih jadi mendingan belakangan kalian mending duluin strength 10 aja oke, ini kan untuk enchant yang di gimana perontera coba kita pindah ke oh ya, habis dari perontera itu insulut deh, coba terima kasih kalau ada yang bahasa ngorok alberta terakhir ngorok file alberta nah untuk status yang dimorok itu beda lagi jadi dia udah bukan status intelligent dan lain-lain jadi dia langsung statusnya jadi bisa attack attack dan lain-lain ini untuk weapon ini untuk armor dengan defense, 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 maximum hp, drilling, reduction, dan lain-lain lalu untuk aksesori speed, speed, crit, dodge, hight ini kayak anti critical gitu ya untuk ngurangin defense dari critical eh sorry ngurangin damage dari critical nah tapi kalian harus pilih sih salah satu mau status yang apa status biasa gini dexterity intelligent atau yang udah gini kayak gini kalau gue sendiri sih untuk aksesoris itu mendingan ini sih kecuali untuk yang armornya armor sih kayaknya bagusan ini dia rambut jadi l glasses ini ini sekalunya susun defeksi tapi untuk item yang digunakan enchant di tiap kota itu beda kalau di frontera kalian bahannya dari yang ini ini untuk bahan dibuatnya lalu ini untuk yang di morok semakin ke kanan gitu semakin tinggi kotanya semakin mahal sih bahannya pakai yang level 3 ini kita beli berapa tuh 200 eh omonya ini saya ibu yang ini 200 doang yang hal ini nih 400 oke itu untuk yang kota Payone ya ini untuk eh sorry tadi Alberta Alberta ini Payone Payone kayaknya paling mahal nih tuh seribu ini ini dia butuhnya 10 oke kita lihat Payone engine wikon seperti Alberta dulu ini terakhir payangnya ini status yang bisa dapet strength 15 level 1 30 ini kalau beli berapa 60 40 ribu butuh 6 200 ribu mantap tapi statusnya ini lebih banyak 1,2,3,4 ini cuma 100 ini kayaknya buat damage doang untuk status fit sama lucknya gak ada ya tapi status yang lainnya ini ada jadi kemungkinan untuk dapetin ini lebih kecil sih karena kan kalau status yang ini dia cuma 6 ya ini ada berapa nih 10 itu weapon untuk asus release attack speed juga disini lebih tinggi dibanding dari yang morok tadi ya morok kalau gak salah cuma berapa belas gitu untuk yang armor armor dapetnya itu cuma 5 jadi setengah eh sorry 1 per 3 ya sama tadi kan juga armor cuma 2 weaponnya 6 statusnya ini sumonnya untuk defense maksimum hp maksimum sp oke sekarang kita coba lihat yang di alberta jadi urutanya frontera lalu morok lalu berurta terakhir ion oke ini untuk aksesoris aksesoris dia ada defense attack speed persen nah ini dia pakenya persentase ya kalian nanti tinggal bandingin aja sih persentase atau langsung gitu ya nih gue lihat itu rapidly jadi ada rapid nah ini kan yang udah angka gitu 648 sama yang final selesai nya nah ini kan dah nah ini kan fernah akhir terakhir bang on bang 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 di mana sih so saya ingin melakukan saya coba pindah dulu ya ini ini biar ketahuan sih kelebihan yang persentase atau yang langsung angka lagi terlihat nya dia 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 nah final has 8% jadi kalian tinggal hitung aja rapidnya itu 933 nguranginnya 11 detik sedangkan yang 8% 3 detik berarti 11 3 setiap 1 detik butuh sekitar 90 sampai 100 lagi sedangkan untuk final has 3 detik dari 8% jadi sekitar 1,5 nah sorry 3 detik dibagi 3 berarti 3% untuk 1 detik nah kalian tinggal bandingan gitu dengan yang angka atau yang persentase oke kita lanjut ke sini nah tadi 1,6 ya 1,6 itu sekitar 90 atau 40 kali ya nggak tau lah ini untuk yang armor dia oh dia lebih ke reduce damage dari element take damage from non-attribute fire water wind poison holy monster monster tapi dia monster ya kalau dari player ini efeknya ya untuk yang icon kayaknya dia lebih elm ini nggak tau nih presentasinya berapa kurang labor ini jadi mungkin akan gua jelasin di video lain ya gua kasih image atau apa gitu oke udah semua di bahas ya dari tadi sama strength 10, refine, enchant mungkin nanti kalau ada yang skip gua akan buatin video lain mungkin segitu aja video kali ini thanks for watching bye bye saya udah selamat menikmati abang m cm2 ening gm2 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 bening gm2 gm2 gm3 gm2 gm2 gm2